Hai semuanya, jadi hari ini kita kedatangan Sobat Miss Queen dari Trans7, tuh semuanya sudah di depan. Jadi mereka mau datang spesial datang ke Palembang, mau ngeliput rumah saya. Tapi biasanya kalau ngeliput mereka tuh 2 jam, 3 jam, tayangnya cuma 30 menit. Dan hari ini ada istri saya ini. Jadi daripada Amu Basir, kita begini konten saja. Tapi ini bukan konten pamer ya, jadi saya nggak ada niatan untuk pamer apapun. Saya apa adanya aja, jadi menurut saya adalah hal yang wajar ketika saya pengen bercerita dengan kalian semua. Ini loh rumah saya yang lama, saya tinggal di rumah susun. Ini loh usaha saya, dan sekarang inilah apa yang saya dapatkan. Tujuannya bukan mau pamer, bukan mau sombong, tapi bisa menginspirasi kalian. Saya yang dari miskin, dari susah, bisa jadi seperti sekarang. Saya pengen kalian juga bisa tiru saya, bisa termotivasi melihat apa yang saya kerjakan. Bayangkan ya, saya kerja bikin klinik kecantikan, bikin skincare tuh nggak pakai merkuri, nggak pakai hidrokuino, semuanya lurus, semua skincare saya, walaupun nggak pakai zat berbahaya, bisa terkenal, bisa bagus, bisa jadi contoh untuk masyarakat. Kalian bangun, lihat YouTube saya, wah ternyata Dr. Richard bisa loh, dari punya rumah susun, cuma dengan rumah susun, kontrak di rumah susun, bahkan pas menikah aja, pas-pasan, sampai seperti sekarang, dengan usaha yang jujur juga bisa. Kan jadi semangat untuk kalian semua. Yuk, kita nonton sampai selesai. Review rumah saya next, ya kali ini spesial banget, karena mereka akan makan makanan dari chef asal Finlandia. Perfecto. Kalian mau rikos lagi apa? Surah cinta untuk Starla ya. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Halo Boye Maaf dok, kita mau makan Arapah gak berubah ya Bukan, bukan Jadi jerapah Saya acirasti saya Dokter, boleh ngobrol-ngobrol dokter ya Gak panas Panas sih dok Cuman tadi saya ini ya, saya kan udah pernah nih ke apartemennya dokter Itu kan amannya berlapis-lapis Nah tadi kita pas masuk sini aja Itu security banyak banget Emang hidupnya dokter gak aman Dijagain banyak orang Kita pas masuk, wih rame banget Orang kita berdua gak mau demo Oh iya, siapa tau ada orang disini kan Kalau menurutku memang keamanan itu penting ya Dan itu juga perintah dari perusahaannya Karena kan perusahaan nganggepnya dokter Richard ini adalah aset perusahaannya Jadi harus dijagain Jadi kak ada 4 security disini Sama ada ajudan pribadi juga Oh berarti kalau dokter keluar? Gak usah, gak perlu Gak perlu, berlebihan Pake baju preman, pake baju preman semuanya Oh disitu, nyaman Riti ya Mohon maaf dok, securitynya ada 4 ya Semuanya pemales dok Dih, tadi buka pager gak ada yang bukain Pake remote mas, remote mas Ini enak banget dia dia jagain pager tapi gak bukain pager ya Papa security tolong diamankan Oh dari itu pengamanannya Ayo silahkan Dokter ini juga saya liat nih ruang tamunya Yuk silahkan masuk ke ruang tamu saya nih Emang sering apa namanya Terima tamu? Gak pernah kita gak pernah terima kamu Gak pernah terima tamu tapi lebar begini Iya kan Standarnya kan memang harus ada ruang tamu rumah kan Paling gak kalau misalnya ada tamu sekali-sekali ya Ada ruang terima tamu lah gitu Tapi gak pernah terima tamu Dokter belum pernah ya ruang tamu udah jadiin ruang tidur sekalian Belum pernah ngapain Itu sama gue Di situ tamunya tidurnya di situ juga Kayaknya kamu tamu kedua deh selama saya ada di rumah ini Baru dua kali tamu Satunya siapa dok? Siapa ya aku ada satu temen kantor Nah ini ngomong-ngomong di belakang ini ada akwarium nih dok Ini akwariumnya air asin apa air manis nih? Ini air asin Ini kan hiu saya nih Kenapa dokter kok miaranya hiu? Oh ini gak ada dalam perencanaan Kalau hiu ini gak ada dalam perencanaan rumah Jadi sebenarnya ini kan Kalau liat ini sofa semuanya Cuma pas saya dateng ke rumah temen saya Rumah temen saya piar hiu Saya bilang keren banget ya piar hiu ya Yaudah lah kita bawa kesini ya gitu punya Cuma kejebak juga kemarin Soalnya kan temenku bilang Ini murah banget dok Murah banget dok Yang itu pas dateng kesini malah Berapa satu hiu dok? Hiunya murah Tapi karena dari bawa dari Bali kesini Semuanya sampah akwariumnya Pokoknya tau-tau-tau ini 150 juta nih Si doktor beli akwarium 20 juta Saya aja lagi mikir Mau bedak rumah 100 meter 300 juta mikir panjang Abis dateng kesini juga agak nyesel Makanya dibuat FVP terus kayak gitu Biar kayak aku rugi-rugi banget Biar nggak rugi dipikin nebri-nbi trus Kalau 150 juta nggak apa? Ini 150 juta harga ginjal saya Waduh aduh 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 Dapurnya dok Terlug banget Sekarang ada kue ini ini dapur bersih doang dapur kotornya masih ada di belakang dan ini jarang dipakai sebenarnya ampun cuma untuk syutingnya jatuh buat video ini pernah dipakai sama kakak juga disini buat bikin youtube gitu cita-citanya kayak gitu tapi kenyataannya gak seperti itu paling cuma tiktok dengan instagram doang buatnya ini kan istriku kalau chef masuknya di belakang ada dia tuh ngomong doang ujung-ujungnya ngajar chef untuk masak ada dari Finlandia lagi mantan kerja di restoran di Finlandia dia ada disini ada tiap hari stand by stand by chef lapar bikin dong oseng-oseng mercon hari ini kita disiapin makanan dari chef wiii kapan lagi kita dimasakin pake chef chef Finlandia loh yang masak biasa kalo chef Finlandia itu masaknya apa sih dok hari ini menunya spesial nih apa? pecelele sama lalapan orang Garut juga bisa cicipin lalapan Finlandia belum mana kan? beda beda aku di Finlandia nih lalapan ah gak ngerti toloi puas ya bini gue ketawa tapi ini buat itu chefnya itu ke pasar juga gak belanja-belanja dia belikan gitu tawar-menawar pernah gak chefnya belikan cue pake keranjang baya rumput gak chef apa apa sih? chefnya masak aja kalo yang beli ada mbaknya yang beli yang ke pasar ada bagiannya iya ini mah cuma mau masak doang iya aku bisa kontribusi apa disini makanya ntar nyari loongan disini banyak kayaknya ini saya apa ya cokong kebun ada yang kosong mas? ada yang kosong kebun sama kasih makan ikan hiu pake tangan langsung aduh kasih dong gak usah dok gak usah dok saya makasih banyak ini tapi ini yang paling saya mau melihat mataku dari tadi nih mana pan? kulkas kok kulkasnya kayak kaca? bro di dunia maya udah banyak itu udah kami diomongin orang ayo kita lihat kulkasnya ini kan sangat viral kemarin kulkasnya nih dok udah balik modal gak dok? kagak ada yang di adsense-in kan tiktokan apa duit? yang nonton 12 juta juga tiktok kagak ada duit ya ini nih menu nih oh ini menu ya? muncul oh di ginian dong enora oh iya ini menu nya ada energy setting reader coba di trans tujuh coba ini bukanya kayak gini nih di swipe bukanya di gini doang yes ya ampun wih wih keren banget dokter airman ini kulkasnya dokter airman ini kulkasnya ada yang istifar tadi ini teknologi bukan hantu ya nah ini ada ruangan meeting nih nah ini ada ruangan meeting nih coba di sini mas ini ada tempat ini les anak juga sama les tempat bermain nih ya ampun ini TK ya dok ya astaga sumpah kan anakku ada tiga tuh jadi kalo les bisa gak kerebutan uangannya disini bisa disana bisa di mana bisa gitu tuh dokter mah enak ya saya kecilnya dulu mah enak ke rumah tetangga mulu gak pernah dibikinnya kayak gini-gini sama emak saya ini anaknya cowok sama cewek ya eee cowok semuanya pengenakanku cewek sih ada satu jadi kalo mereka mau main kan berantakin disini aja gitu jadi abis itu bisa di beresin lagi oh iya iya ini disini lu gak pelayan meja lagi nih ya meja les ini ini anak-anak les disini nih emang lesnya banyak ya dok ya lumayan ya lumayan padet lesnya banyak banget emang gak habisin duit bapaknya aja yuk kita ke belakang yuk 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 dokter itu apaan kontrakan dok? itu rumah karyawan yang staff-staff yang iya Allah disediain iya karyawannya disediain pembantu, babysitter, chef, manager content creator disitu dokter ini sering dipake kalo menang? lumayan, lumayan sering anak-anak kan jago beranang semua jadi kalo misalnya pas suri-suri suka berenang dokter juga? sering-sering berenang cobain, cobain, cobain airnya cobain airnya jangan dicoba cicip bukan, maksudnya dipegang bikin gak? beda anget kan? anget ada penghangatnya soalnya jadi kita tuh mau berenang disini dari jam 3 pagi sampai tengah malam sekalipun tuh bisa nasi nyebur gitu jadi gak gak masuk angin ya? enggak ada penghangatnya beneran ada kompor di bawah dok? dikencingin terus oh dikencingin terus tapi ini ruas terus ini banyak ruangan ini ruangan apa aja nih dok? ini fasilitas-fasilitas dalam rumah ya di sebelah sana itu ada salon ada salon ada salon jadi kalo mau potong kambut spa, massage itu bisa disana sebelah sini ada ruang fitness jadi kalo kita mau olahraga fitness bisa tuh butuh buat nyatok gak? tapi itu ada ini semua loh jadi kayak orang salonnya itu ada orang salonnya khusus yang kerja disitu jadi kalo kita mau potong kambut, spa, massage nanti dia ada dateng kayak gitu yang fitnessnya juga ada PTnya jadi dia ada jadi kalo misalnya kita mau dokter biasanya istriku sih dia mau mau ini misalnya mau apa ya mau ke fitness kayak gitu nanti PTnya ada kayak gitu ngajarin ini kayaknya gak pernah aktivitas di luar rumah ya? karena memang konsepnya resort jadi kayak di rumah aja ini kamar orang tua nih ini kamar orang tua nih yang di atas uang tamu ya tapi gak pernah dipakai dokter itu ngomong-ngomong kamar banyak banget itu apa sih dok? oh itu ruang karyawan itu jadi kayak yang bantuin di rumah ini chef, kayak gitu ya sama babysitter sama konten kreatorku tinggal disitu tuh tinggal disitu? tinggal disitu keren saya kontrakan bagus banget bagus banget udah gitu kayak hotel ya kayak hotel jadi gak puyong-puyong karyawannya ngontrak sama bayar token listrik ya amin mudah-mudahan kayak gitu ya di bawahnya juga di bawahnya juga ada lapangan basket ada tenis lapangan bola bulu tangkis juga sama tenis meja dan semuanya tuh ada pelatihnya semuanya dikasih fasilitas karyawan doang dikasih fasilitas tenis boleh, boleh pakai karyawan anak-anak kan tapi sering main disini jujur aja ini bukan rumah kan dok? jujur aja dok ini bukan yayasan gak nih? tapi nih ngomong saya dari depan sampai sini gak habis-habis luasnya berapa disini dok? 3000 meter persegi 3000 meter persegi itu kok kalau kerja berapa tahun? ini 3000 meter persegi satu kampung ini dong 3000 dok dulu ini beli tanah doang apa udah dibangun dong? enggak beli tanah kosong beli tanah kosong 3000? 3000 meter persegi ya abis itu bangun sendiri semuanya oh berarti ini 3 bulan itu baru jadi bulan ini ya? 3 bulan itu maksudnya di tinggalin kalau buatnya itu 2 tahun kurang lebih astaga nah ini bisa youtube-an jadi kalau misalnya kayak senam-senam nge-gym di sini juga bisa gitu ini salon dok enek ya deh buat keramasnya ya bareng yuk di sini yuk kerempat yuk 20 juta saya yang kerempatin wawww aduh aduh benih saya beli gini aneh deh 20 juta padahal beli buat facial itu facial massage bisa sering dipakai gak nih? dipakai iya sekali-sekali dipakai eh ntar kamu temannya dikit apa lagi? kalau temen aku mau teman dikit boleh biar kita mental sekali iya 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 yaudah sini yaudah langsung pindah pulang yaudah langsung pindah yaudah kemudian mental kuat kuat hahaha yuk kita ke atas yuk kita lempar-lemparan mau yang alkohol berapa persen? 70%? yang di klinik, alkohol di klinik 70% ini jangan dipakai di tempat gak ada yang minum, aku minum kali-kali doang untuk hiasan hobi aja hiasan, minum sekali-sekali kalau lagi gabut doang ini enak nih dong, enak nih ayo, ayo, hampir gilas nih, minum kita nih ntar ganteng sejati ketawa mulu itu lukisannya 4x7 meter itu pesendok mirip gak? mirip mirip kan? mirip gimana caranya ya? gede yang lukisannya dari gue dokter, lukisan gitu malah dong? 200 juta doang aduh doang yuk kita ke kamar yuk tuh, ini area pribadi nih, area kamar woy ini kamar utama dokter tidur nih kamar utama wah dingin ya, kayak AC Mall bener ya enak banget ini mah kalau kayak gini, saya ngimpinya bagus-bagus gak pernah arep-arep dokter pernah gak sih arep-arep kayak ketibaan apa gitu? ketindian apa ya? bahasanya ya? tibaan apa gitu ketidian iya kayak, kayak ditindihin setan gitu yang tidur tapi gak bisa bangun gitu gak bisa gerak dokter pernah gak lagi tidur ke lipan bubuk pelapon? hahahaha cintain yuk cintain yuk cintain yuk makanya mata saya begini oh gitu ya? aku kasih liat tempat paling favoritku kalau ini tempat paling favoritku yuk masuk yuk nih, ini lemari bajunya nih boyen hehehe dokter siapa yang bilang gak ada lemari baju tadi? iya dia dulu ya, sebenarnya dokter ini Mall Plaza Indonesia ya? hehehe jadi ini kontur-kontur status branded loh ini kamu nih koleksi tas dokter Richard apa dokter ini? ini? dokter Richard kan dikit aku disini nih ini aku nih sampai atas kalau ini dokter ini nih oh disini tapi dapatnya lebih banyak dokter Richard betul dia di Jakarta bagi dua dia aku bagi dua itu kan kemarin kan? kemarin Richard semua berarti beli tas-tas kayak gini lebih penting modelnya daripada harganya dok ya? yang penting suka 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 pakai yang ini nih kemarin yang di Jakarta aku gak bisa tunjukin nih pos iya ada gambarnya, ada fotonya iya ini lukisnya sama yang tadi juga ini sepasang nih mana sepasang tuh kok ini ceweknya nih astaga saya baru liat ya maksudnya tas Louis Pitong ada lukisannya nih ini pesan apa? order special order dari mana order nih? special order ini LV-nya sendiri oh gak bukan tukang lukis yang tadi depan tukang lukis khusus dari LV-nya sendiri ini lukisnya oh tinggal kasih fotonya yes tapi ngantri ngantri ini sampai satu tahun minta di lukisnya ketimbang minta foto di tas ngantri dok kan bisa foto tapi ini kan lukis tangan kok pakai tangan oh iya mirip banget ya ini jadi satu ngantri tapi ini ngantri saya tahu nih ini ini sekitar 150 ya sekitar 150 satu sepasang sepasang atau satu ya? satunya kalau 80an kayaknya 80an satu 80an satu 80an satu udah kirain debet jauh dua berarti 150 mirip itu masih sama Allah ini jamnya supaya jamnya gak bisa mati jadi kalau misalnya kayak gini ini tuh kan jamnya muter dianya ini gak pakai baterai ini gak pakai baterai tapi kalau dulu beli jam jam jamnya mati baterai dijemur iya tapi ini beda ini berapa dong? belas-belasan puluh-puluhan ya ini kotak dong 11 jutaan ini yang gedenya itu 55 juta ada yang satu gede yang satu gede kayak gini satu lemarinya itu 100an nah ini ngomong-ngomong nih jamnya ada 1,2,3 nah ini harganya nih mewahan yang dipakai dokter apa yang ini nih? mahal mana? ini KW ini KW ini KW dok beda karetnya gak boba kan? kalau kekena sebelumnya supaya gak ngerti jam ini ini apa sih dok? ini KW merek tau dong? mereknya ya Allah setolak rasanya lihat gini juga orang tau sih kayak gini harusnya astaganya apa sih ini yang bisa ngicit kan dok? jacuji 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 ini sering merenam disini kadang-kadang hehehe kalau punya rumah kayak gini males keluar kan pasti kan? males nah karena memang konsep rumahnya itu kita pengen buat kayak gini punya karena kita gak mau keluar oh biar dipakainya temen-temen ya tapi jarang dipakai loh jangan dipakai jadi banget di mama gak dipakai karena maka rumahnya gede kan? iya iya ayo ayo nah ini sudah selesai syuting kita mau ngajakin makan jadi semua tim trans 7 kita mau ajak makan banyak itu nyatanya lebih banyak lagi ya cukup nih di makanan gue nih ini yang masak chef dari Finlandia kita datangin ya chef dari Finlandianya yuk tekan yuk udah lapar belum? lapar udah dokter itu buatan chefnya tuh serius? yes bukan ini makanan Indonesia banget ya? iya jadi dia bisa makanan Indonesia bisa apa bisa gitu boleh kan tadi katanya Finlandia emang di Finlandia ada bubur cindil? udah dia kan pernah kerja di Indonesia habis itu bekerja di China pernah kerja di Finlandia gitu wooo bukan 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 itu itu asisten chef ngomongnya bahasa Inggris apa Indonesia? bahasa Inggris bahasa Indonesia bisa oh bisa nih ini dia chef saya dari Finlandia how are you? i'm fine how are you? chef hari ini kita masak apa chef? hari ini kita akan masak masakan favorit dokter pecelili dan lalapa wah perfecto 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 beneran gini ya keren saya sama seti gitu pecelele pecelele tapi lalapannya beda dari Finlandia ini oh jadi daun-daunnya dari Finlandia? asli Finlandia coba ngomong lagi dong dari Finlandia nih semuanya sekali lagi dong Finlandia kita coba cicip ya langsung aja yuk kita coba cicip yuk dok sumpah aku percaya dok dari awal dok pasalannya kan sampean kaya rumah begini kalau chef dari Finlandia saya percaya dok kenapa muka blora dong hahaha coba cincin hahaha nangin nangin bro dia gini mampu gini 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 200 juta ya kan kalau dia mendatangkan chef dari Finland mampu gak kira-kira? mampu kan makanya aku percaya emang babi gak gini 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 emang gue obloh gini 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 ayo ayo makan yuk cobain cicipin masakan dari chef asal Finlandia eh siapa namanya dong kerja? Robert Javis Chaniago gak ada disini bomenang master chef Finlandia gak ada gak ada gini cari beneran dia gini dan kita lagi makan lagi di rumahnya dengan chef dari Finlandia lihat dong ini gak punya di emas tapi masih jengkel gak mau terina kenapa comesel? lama aku percaya 2 jam hahaha hai Robert hi hi kenapa kamu berada? dengan dressing dari Finlandia ya dressing from finlandia from finlandia thank you for your this is kukumbar konsepnya sef kalo boleh tau ini masakannya apa ya sabit konsepnya ini adalah masakan nusantara nusantara? berapa lama belajar masakan nusantara sef? dari lahir sudah bisa berapa lama sef nya tuh ma gua gak yakin rotatnya lu dari payak bumbuah ya ya payak banyur panjang tau kan chaniago iya ini enak nih masakannya cicipin mama nasinya dong chef jadi ini menu kita apa chef hari ini ini ayam goreng spesial ala chef boyan silahkan mencoba ayam irlandia ya ini dari finlandia, coba cicipin enak gak? enak, coba cicip ini boleh silahkan kalau dari finlandia boleh pakai tangan gak? pakai tangan pakai tangan pakai tangan ini review jujur ya review jujur ya ini makanan dari finlandia coba cicipin jujur jadi chef finlandia makanan indonesia ini ayamnya dari finlandia juga? enggak ayamnya indonesia dibumbuin pakai bumbu dari finlandia bagai bumu understand gimana em enak? ayam kalasan ya? tô 반�aya bumbunya kayak ayam kalasan coba ini, coba ini enak gak? enak enak kan? enak truth Dari kebun Finlandia juga. Dari kebun Finlandia? Beda, coba cicipin. Coba kita coba ya. Timunnya beda sih ya? Tiba ya, beda ya. Ini timunnya kayak habis mandi, lebih seger. Makan uratnya dulu sih. Sudah? Lu kenapa nggak ngomong? Enak nggak? This is amazing bro. Iya. Asim bahasa Inggris aku. Gimana, enak nggak? Enak kan? Enak kan? Enak. Ini kalau di Vilania kermesanan namanya apa ya? Silahkan makan ya. Ini ada sambal. Pokoknya boleh ambil sepuasnya. Siap. Ini yang paling spesial, menu ter-spesial dari chef. Chef apa menu spesialnya, Chef? Ini pecelili. Oh. Perfecto. 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 Dan saya baru denger cover Chef. Perfecto. Saya baru dibisikin sama Chef, eh, Dr. Richard. Saya baru dibisikin sama Chef Robert. Itu him. Enggak. 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 Lo bilang ya. Dr. Richard dulu dapet basis shop. Terpintar. Kenapa bisa dibodoh-bodohin sama dia sih, Chef? Virlandia, Virlandia. Kalasan ini mah yang kermet. Kita makan ya. Kalau di Virlandia, Lele-nya namanya apa? Bisa nasi lah. Lele. Oh iya. Enggak. Gini. Kenapa aku percaya sama Dr. Richard? Karena Dr. Richard selalu ngomongin. Saya nanti kita kenalan sama Chef dari Seki Konset. Bagus banget nih. Anjir. Keren banget nih. Kan dia kan beli Rp. 10 juta buat konten kan? Ah, bila. Nama Chef ini bagus banget. Tawa deh. Tapi di Virlandia panggilannya emas juga. Bistar. 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 Cukup dengan tanya. Tanya Dr. Richard.